nah ini sudah tercampur dengan rata meriah sekali punya tekstur yang khas cobain ya resep saya ini kita masak sekitar 1 menit menggoda sekali guys guys meriahkan makanan kalian bihun goreng masuk ke bahan-bahannya kasih bawang putih kita geprek supaya dia keluar aromanya nah setelah ini saya cincang lanjut saya akan bikin meriah bihun goreng ini saya kasih baso ikan nah meriah sekali basonya selesai saya kasih jamur kuping enak jamur kuping ini punya tekstur yang khas oke jamur kuping selesai saya kasih wortel kita kupas dulu wortelnya ini saya bersihkan dulu ujungnya kepotong biasa aja seperti ini kalian pernah masak bihun goreng dengan oyong cobain ya resep saya ini kupas dulu oyongnya si bagian yang kerasnya nih nah sekarang tinggal kita potong-potong aja seperti ini oke selesai saya pakai bawang daun nah saya kasih bawang daunnya agak banyak saya suka dengan bawang daun enak wangi kita potong bawang daunnya seperti ini ya jangan terlalu pendek supaya terlihat meriah ketika kita menyajikan bihunnya oke bahan-bahannya sudah selesai semua yang perlu saya potong pemeran utamanya adalah tara ini dia bihun saya rendam dengan air hangat ini satu pak ya sekitar 30 menit oke let's start cooking guys oke sebelum masuk ke bihunnya saya akan rebus dulu wortel oke gak usah lama-lama jamur kuping kita masak sebentar aja ya gak perlu sampai matang banget tunggu mendidih nah sudah mulai mendidih lagi kita masukkan oyong oke setelah oyong masuk ini kita masak sekitar 1 menit sudah seperti ini cukup kita matikan kita angkat dan saya akan saring nah sekarang kita langsung masuk ke proses saya akan tumis dulu bawang putih oke kita tumis sampai wangi begini-begini aja ya masak mah ya cuman setiap makanan itu ada trik dan takarannya masing-masing nah bawang putihnya sudah mulai berubah warna langsung kita kita masukkan so ikan so ikan kita masak sebentar langsung guys kita masukkan soun ini soun sudah saya saring kita masukkan setelah seperti ini apinya kita matikan dulu ya supaya dia tidak cepat hancur sekarang langsung kita bumbuin dengan kecap asin 1 sendok teh masukkan kecap ikan 1 sendok teh saya kasih gula pasir sekitar 3 per 4 sendok teh penyedap rasa ayam ini 3 per 4 saset telada putih bubuk setengah saset ya saya kasih kecap manis nah ini sekitar 5 sendok teh setelah bumbu-bumbu masuk dengan api yang mati ya matikan apinya supaya dia tidak hancur bihunnya kita aduk dulu nah ini sudah tercampur rata oke tipsnya untuk masak bihun ini pastikan ketika ngaduk apinya dimatikan dulu ya supaya dia tidak terlalu panas karena butuh waktu yang agak lama supaya tercampur dengan rata nah setelah tercampur dengan rata seperti ini kita tinggal masukkan bahan sayuran yang tadi saya rebus setelah itu kita menyalakan lagi apinya dengan api kecil aja oke sekarang kita aduk-aduk lagi sambil manasin si saunnya ini nah ini nah ini sudah tercampur dengan rata menggoda sekali guys bihun ini guys sekarang terakhir kita masukkan bawang daun supaya dia masih segar oke kita aduk-aduk sebentar sekitar setengah menit sampai tercampur dengan rata oke guys ini dia hasilnya bihun goreng tomah ferry cooking number one meriah sekali let's go sekarang saatnya kita sajikan guys guys meriahkan makanan kalian supaya keluarga di rumah lebih berseleran oke see you guys